Halo teman-teman, apa kabar? Sebenarnya di video kali ini saya mau menunjukkan terminal internasional untuk kapal pesiar yang masih baru dan juga kapal yang dipakai ke Kutub Selatan puluhan tahun yang lalu. Tapi saya jadi salvok karena Tokyo itu kok tiba-tiba jadi hening sekali. Ini hari Sabtu loh teman-teman. Yuk ikuti saya terus ya! Hal pertama yang mengejutkan saya ketika pindah ke Tokyo adalah banyaknya orang. Populasi Tokyo lebih tinggi dari Jakarta, tetapi luas Tokyo juga lebih besar. Jadi juaranya masih tetap Jakarta. Jadi keheningan dan juga kesenyapan hari ini merupakan hadiah untuk saya. Saya bisa merasa rileks sekali dan senang sekali semuanya seperti milik saya. Nah itu monorail teman-teman. Namanya Yuri Kamome, sudah ada sejak tahun 2014. Semuanya serba otomatis. Jadi tidak ada kondektor, driver, ataupun petugas pada setiap stasiun. Di Tokyo ada beberapa monorail dan yang ini cuma putar-putar sekitar daerah ini saja. Ini motifnya lucu ya, motif ikan nih teman-teman. Di depan ini adalah terminal internasional untuk kapal pesiar. Sengaja dibangun untuk menyambut Olimpik 2020. Beberapa tahun yang lalu, tempat seperti ini tuh ramai sekali. Terutama Sabtu dan Minggu. Ada penjual es krim, jajanan kecil, dan sebagainya. Sekarang ini sepi sekali ya. 110 km ke belakang saya, itu ada gunung funyi. Kelihatan nggak ya? Sedikit samar sih. Tapi itu ada kelip. Kalau lewat kamera, saya rasa kurang kelihatan kan ya. Tapi kalau dengan mata biasa, itu bisa kelihatan dengan jelas. Di depan kita ini adalah kapal yang sudah dijadikan museum. Nanti saya akan ceritakan kehebatannya ya. Di Jepang, biasanya orang-orang akan berpergian dengan kereta listrik ya. Jarang yang memakai mobil. Karena tempat parkir itu terbatas dan juga sangat mahal. Jadi, perusahaan-perusahaan komuter itu membentuk jaringan kereta Tokyo dan jalurnya tidak terhitung banyaknya. Jaringan kereta di Tokyo itu, lembarkan sebagai jaringan transportasi umum yang paling kompleks di dunia karena banyaknya jalur kereta. Di depan kita ini adalah salah satu markas polisi yang boleh dibilang paling terkenal dan juga paling besar di Tokyo. Tempat ini juga sering muncul di film-film Jepang ya. Yuk, kita sambung lagi. Jadi, semua orang yang pindah ke Tokyo biarpun dari luar Tokyo itu mereka merasa kewalahan dan juga terkejut dengan kerumitan dan keramaian stasiunnya. Nah, ini adalah perairan Teluk Tokyo. Nah, ini bagian belakang dari markas polisi yang tadi kita lihat ya. Nah, yang di depan kita ini, bangunan ini adalah Terminal Internasional Kapal Pesiar. Dibuka sebenarnya untuk menyambut Olimpik 2020 tetapi karena pandemik sampai sekarang masih ditutup ya. Nah, ini adalah kapal yang tadi kita lihat dari atas. Kapal ini bukan kapal biasa. Kapal ini khusus untuk ke Kutub Selatan. Kapal ini telah digunakan sebagai kapal penelitian Antartika sebanyak enam kali. Sewaktu perjalanan pertama, dikatakan kapal ini pernah tertutup oleh es dalam perjalanan pulang dan diselamatkan oleh kapal pemecah es asing. Tahun berikutnya, mereka pergi lagi ke Kutub Selatan tetapi pengamatan tidak bisa dilakukan karena cuaca yang luar biasa jelek dan juga es yang luar biasa tebal. Setelah itu, mereka membuat perombakan besar-besaran sehingga helikopter besar dapat dipasang di atas kapal dan bisa menyelesaikan tugas mereka dengan cemerlang pada perjalanan yang ketiga. Jadi, kapal ini merupakan salah satu kapal kebanggaan dan juga kapal yang sangat bersejarah bagi orang Jepang. Yuk, berfotoria dengan kapal ini. Ikuti saya terus ya. Jangan lupa di-subscribe, like, dan di-share di seluruh sosial media kalian. Yuk, kita nikmati keheningan Tokyo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! oke teman-teman, terima kasih sudah menonton! dan kita ketemu lagi di lain kesempatan! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton!